berikutnya nih ada penalti melompat kalau penalti jenis ini sebenarnya adalah revolusi revolusi dari aturan FIFA yang melarang pemain itu berhenti sesaat sebelum menendang bola jadi ada kan yang fake jaman di kalau festival Davida Silva yang dia sebelum menendang itu berhenti dulu yang mana caponnya udah terlanjur lompat itu curang banget sih saya juga kurang suka dengan penalti bener-bener, dan ini tuh kenapa diatur, karena ribet karena itu kan pas berhenti tuh gak langsung nendang, ada yang ngerokok dulu wah kelamaan dong kalau dia berhentinya lama ada yang bikin undang-undang seharusnya jadi terus ketika penalti dan sepi baru dia nendang jangan dong sehingga emang efeknya itu penendang akan melompat penendangan beliang memberinya waktu sepersekian detik untuk melihat reaksi keeper jadi ketika dia berhenti, keepernya udah gerak keepernya kesini kita tinggal ke sana jadi menipu keeper juga sebenernya cuma caranya kurang tepat menurut saya jenis penalti ini biasanya tidak terlalu keras soalnya mereka memaksimalkan pembacaan pergerakan terhadap keeper tapi emang gak perlu keras karena tadi, kalau keepernya udah ada di sisi kiri ya tinggal ke kanan aja jadi emang gampang dan jarak waktunya sepersekian detik sebelum pemain menentukan ke arah mana bola diarahkan emang beneran sedikit banget iya jadi kayak hitungan nah contoh dari penalti adalah Bruno Fernandes dan juga Jorginho ini dua ini emang udah terkenal banget dengan teknik kayak gini namun ada cara untuk menghentikan penalti ini dimana keeper itu pura-pura melompat ke satu sisi tapi melompat ke sisi lainnya emang untuk menipu penipu menipu juga ini pernah yang kebaca itu Jorginho jadi pura-pura lompat jadi keepernya udah ke kanan langsung ditangkap aja dan ini ada videonya bukan Jorginho dan Fernandes tapi sama ya hop and jump dan ini tuh gimana ya tendangannya pelan juga tapi karena keepernya udah melompat betul kayak gitu